Ketua dari Armada False Community Halo Bang Temen-temen juga Mungkin penasaran ya Armada False Production itu Gimana sih tempatnya Kalau bicara industri musik Flashback ke 90 ya Hancur Hancurnya apa nih? Si talentnya atau musiknya nih? Industrinya hancur Kenapa lu bisa bilang industriya hancur? Contoh gini ya 80-90 itu kan gue tau tuh Banyak label-label besar Musiknya besar Dihajar internet penjualannya kan Di era sekarang Era dulu awalnya 2000-an lah Jadi orang gak mau beli kaset Mereka cuma Download dari internet Masukin ke MP3 player Gampang beli kaset Kan hancur tuh Dari sisi Bisnis label Sellingnya kan gak ada Karena bajakan itu ya? Iya Terus Dihajar lagi Tadi kan yang dihajar salesnya Kemudian di tahun 2010-an ke atas Udah mulai ada internet? Enggak dihajar lagi produksinya Produksinya ya? Ada audio interface, sound card, laptop Banyak industri rekaman Collapse kan? Iya Karena mereka mulai buat Home recording ya? Disitu istilahnya muncul Musisi kamar Musisi kamar Home recording itu ya? Iya Jadi dengan di kamar Laptop Sound card Alat musik Bisa rekaman sendiri Tanpa harus ke perusahaan Atau label rekaman gitu ya? Itu era digitalisasi ya? Iya Jadi pertama salesnya dihajar Terus produksinya dihajar Sekarang ini ya Musisi cuma Dari sosial media Sosial media? Cuma Kalau dulu kan Musisi dipilih sama label Kalau sekarang Musisi bisa terbitin sendiri Iya Kebebasannya disitu Ya untung-untungan deh lo Kalau mau jalur Ketenaran ya Tapi kan jalurnya banyak Cari duit Di musik Iya Nggak mesti dari ketenaran juga Bisa jualan singkong juga Nah bukan Mau musik dong Sambil dia main gitar gitu kan Jadi menurut lo Industri musik yang Kekinian sekarang nih Bisa lo bilang Hancur ya? Hancur Hancur Kalau gue boleh tau Lo sendiri tuh terinfluence oleh apa sih? Ozzy Osbourne kali? Black Sabbath Gue dulu awalnya White Lion White Lion Suto Brata Bidi Terus Bosen Berubah ke Ingwi Malmsteen Ingwi Malmsteen Gitaris tuh Yoko ya kan Terus Bosen Dream Theater Dream Theater Lebih kompleks lagi kan Musik ya? Musiknya Lebih kompleks Cuma setelah itu Bosen lagi Yaudah gue gak pernah dengerin musik lagi sekarang Bosen dan Bosen dan airnya lo Justru buat karya sendiri ya? Iya Jadi gue gak pernah dengerin musik intense kayak dulu lagi Kalau dulu kan Orang jaman dulu ya Bisa dengerin musik tuh Berjam-jam Iya Sekarang enggak Gue masih denger pake pita Gue kaset waktu itu Dari pagi Terus malem tuh Dulu gue dengerin musik Iya Sekarang orang Ngebanyakan Nge-game Mobile legend Slot Slot People nih Apa Gue sama dia ngopi dulu ya Ini makin seru nih Ngobrolin gue sama Bang Ijoy Sama ketua Armada Vals ya Sama ini nih Bang Apa Tadi kan lo terinfluen Dari Mana? Dream Theater Terus Dan yang lainnya tadi yang udah lo sebut itu Kalau untuk Balik lagi nih Talent production ini Yang lo tau Dari Dari Temen-temen ini tuh Influence mereka tuh musiknya apa aja sih Yang lo tau Yang lo tau Yang lo tau dari mereka deh Mereka Mereka kayak Contohnya si Boteng tadi Dia gitaris juga kan Boteng sama kayak gue gak jauh beda Oh gitu Extreme Rapsody Gutrigofan gitu-gitu lah Gitaris kan Terus ada lagi kayak Macem-macem lah Ada yang pop-punk Pop-punk Ada yang pop Ya ada yang macem sih Iya sih Campur ya Karena lintas generasi Betul Sama ini nih Bang Nih Apa Menurut lo sekarang Profesi musisi itu gimana Dari sudut pandang lo Julu gini ya Gue ada gambaran Dulu gue lulus kuliah Kan gue dulu udah main musik Lulus kuliah gue mikir Gue kalau Masuk di profesi musik Yang gue tau Bayangan gue dulu kan Reguleran tuh Mainnya di pub Main di pub gitu ya Cafe dimana Ada alkohol disitu Gue gak bisa main Menghibur Menghibur orang yang Nikmati alkohol Gak bisa Kalau menurut gue Jadi gue akhirnya pilih ke Non musik Semua alat gue jual-jualnya Jadi lo sempet Punya alat Terus karena ada Ada apa Yang reguler tadi Lo bilang itu Lo sempet ditawarin Lo gak ambil Akhirnya lo jual alat Yang menurut gue dulu Profesi musisi itu Selalu berkaitan dengan Alkohol Alkohol Dulu ya Kalau sekarang Nah Begitu Sekarang Tempat tongkrongan Kayak gini Udah jarang Dengan tanah luas Orang-orang Paling nongkrong Di pinggir warung Di cafe yang mahal Bayar Betul Tempat kayak gini udah gak ada kan Jarang banget Makanya secara bisnis Tapi kan orang butuh Nongkrong Buat ngilangin penat Ngobrol sama orang Ketemuan Makanya banyak Menjamur cafe-cafe Coffee shop Buat orang nongkrong gitu ya Resto-resto Gak mesti pub Jadi musisi untuk reguleran Bisa ambil jalur itu Untuk sekarang Sekarang pertama Yang kedua Wedding Udah banyak juga Mesti dangdut kan Banyak popnya juga Wedding-wedding yang pake saksofon Banyak juga Yang asik-asik Nah Dari dua itu juga Lumayan kan Terus ada lagi yang Sekarang Rame kan Konten Jadi pulang dari Reguleran Besok pagi Konten Dia bikin konten sendiri Betul Jadi musisi gak mesti belajar Maksudnya Gak cuman belajar Skill musiknya dia Karena kebutuhan konten Ya lu mesti belajar Videografi Audio Gimana Malahannya ya kan Sebagai profesi Bisa aja Tapi Skillnya itu gak cuman di musik ya Jadi ada skill yang lain Lu harus belajar skill yang lain Kayak ngedit Edit video Edit audio Supaya lu bisa Cari duitnya tuh luwes Iya Ya kan Jadi gak cuman di satu itu aja Betul Kecuali nanti lu udah Semakin umur kan Semakin ketahuan Skill lu Di tempatnya dimana Yang banyak duit Kalau buat awal-awal Lu mesti banyak belajar Yang lain juga Betul Tapi bisa Iya sih Justru lebih enak zaman sekarang Kalau menurut gue Ya Emang iya Zaman sekarang lebih Mudah ya Dipermudah Kalau gue bilang ya Dipermudah Jamannya digital tuh Mudah sebenernya Kayak Lu gak bisa belajar gitar Terus lu malu Buat Eh Ajarin gue dong Misalnya lu sama temen lu gitu Eh ajarin gue main gitar Lu malu untuk ngegapin itu Lu bisa tinggal nonton dari Youtube aja Gitu kan Korce Gimana Kalau zaman dulu Gue ngulik ingwe itu Tapi gue rusak Oh kalau dulu Stop Stop Rewind Iya kalau dulu Dulu gue lebih Gue lebih suka dulu Sebenernya bang Iya Karena Itu lebih Lebih apa ya Lebih Instinct Dan feeling Betul Tapi kan lama prosesnya Prosesnya itu yang justru Buat jadi lebih Lebih apa ya Lebih bertahan Hidup Di era digital sekarang Dari sudut pandang gue Iya Iya Karena lu udah Udah melewati fase Fase masa-masa sulit Lu lagi ngulik gitu kan Kalau Kayak gini Gue pernah nonton Youtube nya Ed Sarani Dulu dia sempet ke luar negeri ya Cuma diajir sound doang Sama kayak siapa Ya mukanya gak awet Manajemennya Gigi siapa Manajemennya Gigi Dulu gitaris juga Gitaris jago juga Gue tau gitarisnya Gigi Barron Oh Barron Iya Nama dia sempet Jadi sebelum Dewa Gujana Barron ya Barron dulu kan Bareng Barron 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 Ke soundnya dia Oke Sama manajemennya Dia tuh belajar sound-sound doang Analog Belajarnya lama Sekarang Ed Sarani bilang Gue kalau mau Cuma pakai efek digital Yang gede ini Dua udah cukup Toh penontonnya Gak kayak gue bilang dulu Penontonnya zaman dulu Penikmat musik ya Dengurin musik Yang bener-bener dengerin musik Sekarang abis dengerin musik di cafe Oh suaranya begitu Dia main game lagi Kebanyakan main game Jadi Intensitas tingkirinnya turun Kualitas audionya juga gak begitu terlalu Iya Gak begitu terlalu Ribet-ribet Yang penting Apa Efek digital Udah main Gue yang nih Gue terlalu semangat Iya Gak apa-apa Maksudnya Di area digital ini Sebenarnya dikasih kebebasan Buat musisi itu Berkarya Kalau zaman dulu kan Cuma satu arah Kalau gak lu diambil label Mati Iya sih Sekarang Lu bisa perjuang sendiri Iya Iya Ini tadi gue bilang Gak cuma musik doang Lu bisa belajar videografi Iya Segala macem Audio Betul Betul Channelnya banyak lah Tinggal lu mau apa engga aja udah Ilmu banyak di Youtube ya kan Iya tinggal buka Youtube Belajar Bisa dia jalan sendiri Sama ini bang nih Udah ngomong panjang nih Kita udah ngomong panjang Kasih tau dong Apa Sosial medianya AF Production gitu Atau Armada Fals yang lain selain Youtube ya Ada gak? Ya ada Instagram AF Production 2018 AF Production 2018 Facebooknya juga Armada Fals Armada Fals Facebooknya Armada Fals aja ya Facebook Armada Fals Instagram AF Production 2018 So guys Untuk Instagramnya di follow ya AF Production 2018 Facebooknya Armada Fals Youtube ya AF Production Eh Youtubenya Armada Fals Production Alamatnya dimana sih Kalau orang nanti misalnya dia udah komen gitu kan Bang gue mau Mau main kesono nih gue pemain saksofon Misalnya gitu kan Gue mau ikut join Bambu Hapus Bambu Hapus Kecamatan Cipayung Bambu Hapus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur Jakarta Timur Nanti komen aja ya Komen aja ya untuk Naya alamat lengkap ya Yoi Daman 2 yang gue tau ya Gangnya 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 Daman 2 Sama ini nih bang Lo kan bisa dibilang nih di Armada Fals ini kan sebagai ketua Untuk komunitasnya ya Dan untuk di Armada Fals Productionnya lo sebagai Gue bilang apa ya Produser kali ya lo ya Sebagai produser ya Ya terserah gue bilang apa Sebagai produser Prosedur Prosedur Anak-anak biasanya manggil prosedur sih Prosedur kemana nih belum dateng kayak gitu Harapan lo bang di channel YouTube Armada Fals Production ini tuh harapan lo apa? Ya bisa kayak dari Kobus ya lah 5 juta 10 juta subscriber 5 sama 10 juta doang gak mau lebih Ya boleh lebih Lebih ya Oke amin ya Allah Harapan ya Iya Semoga ya temen-temen ya Doain aja amin Diaminkan aja Sama Jadi kalau Untuk Untuk pengisinya itu Udah ada Udah ada Orang-orang yang memang tetap gitu ya Tapi Gak menutup kemungkinan untuk session player Sama pemain lain kan Orang luar gitu ya Bang Kira-kira nih Setelah ini nih Yang ingin lo lakukan lagi Atau Yang ingin lo kerjakan lagi nih Di Armada Fals Production ini apa nih? Ya gue pengen bikin Apa ya? I.O kali ya? I.O ya? I.O Jadi pikiran gue itu Ngumpulin orang-orang musik Orang-orang musik Kan gak mesti player juga Ada yang Ada yang pencita musik ya Ada yang sound man Orang-orang musik ya? Orang-orang musik ngumpul Terus kita bikin event-event di cafe-cafe roadshow Nanti yang bagus-bagus Kita seleksi Kita bikin gor Gede-gedean ya kan Cari sponsor rokok Itu kalian review lagi Kalian lihat tuh Setiap video cover yang tayang di Armada Fals Production Itu gitar sih pasti dia Nah itu yang namanya boteng bro Mungkin nanti di lain kesempatan Kita akan memperkenalkan satu persatu talent Armada Fals Production ya Dari penyanyinya ya Bang ya Peng main gitarnya tadi Bota yang pemain bassnya Terus Ya liat aja videonya satu-satu Iya ya Untuk orang-orangnya siapa-siapa gitu Mungkin nanti ada kisi-kisi dari mereka kah Atau gimana obrolan yang lebih seru juga kan sama mereka Bang Tadi harapan lu gitu ya Terus Buat temen-temen nih Lu mau ngasih kiat-kiat gitu gak ke mereka? Kiat-kiat apa? Lu jangan lupa sholat ya Iya kayak gitu Iya Mungkin Ustadz Iya kan Sesama muslim atau sesama umat beragama kan harus saling mengingatkan ibadah Buat yang seneng main musik Lulus SMA tuh Entah kuliah atau mau cari kerja Kalau serius ya main musik Pertama skill musik lu itu ditingkatin Terus Menerus Supaya lu kalau ketemu sama player musisi atau Ya pecinta musisi lu gak kego Kebe Terus yang kedua Lu mesti ngonten Monten? Mesti ngonten Lu mesti belajar Videografi Seng grafis Audio visual lah pokoknya Walaupun sekedar Tapi itu wajib Kalau gak wajib gak hidup Mereka bisa belajar sama lu kan? Youtube banyak Ya kalau mereka mau bang Gue maunya sama lu aja bang Dateng mari Dateng kesini Gue rokok Sama ini bisa terlaksana nih podcast kali ini Temen 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 ini dibantu juga sama bang mamet nih bang mamet ini dia audio engineer armada false ya Carbita nih Ini lebih ke teknisi dia ya Teknis ya Menurin kabel Ini bang mamet luar biasa nih Jadi temen 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 ini akan lebih banyak lagi ya video video yang bakal tayang di armada false production dan yang jelas tuh unik unik ya Unik 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 Pokoknya unik unik ya Unik unik ya bang ya Kayak orang-orang di dalamnya unik unik sih kalo gue Orang di dalamnya unik unik ya Oke people Gue udah mulai kehabisan pertanyaan ya sama bang Ijoy pokoknya tunggu aja podcast selanjutnya pasti akan lebih seru dari ini ya ini aja udah seru banget Kalo dari gue ya Pesan dari gue nih Dimanapun lu Lu mau nongkrong kemanapun Yang lu bawa itu adalah attitude Attitude Good attitude Sama Apa Kebaikan yang lu bawa Iya Kalo lu ngerokok lu bawa rokok Kalo enggak jangan Yang jelas bawa duit sih Jadi bisa jajan Oke people peace So see you next time Ada salam armada fals gak Salam armada fals Yongkru